Biat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnahnya kubur Nah ini tentunya kita faham Sesungguhnya kubur atau alam barzah Itu menyampaikan kepada kita tentang dua kondisi dan dua keadaan Keadaan yang pertama di dalam kubur itu ada yang mendapatkan kenikmatan kubur Ada yang kedua mereka mendapatkan siksa dan mendapatkan himpitan dan sempitnya tanah alam barzah Tentunya kita faham alam barzah itu tempatnya dimana sih ustad Nah ini kan tidak lepas dari omongan pembicaraan kita Alam kubur itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Tapi yang jelas dia bukan di dunia Dan dia juga bukan di akhirat Jadi alam kubur itu tidak ada di dunia dan tidak pula di akhirat Karena dia terminal, ruang tunggu Kalau bahasa kita dalam alat koma, dalam transportasi Dia ruang tunggunya kita itu disitu disebut dengan alam barzah Maka yang mendapatkan kenikmatan kubur sudah saya sampaikan dalam beberapa bab sebelumnya Ruh yang mendapatkan kenikmatan kubur itu ngapain? Mereka kumpul dengan keluarganya Mereka saling mengunjungi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya Makanya kita disunahkan untuk memperbagus kain kafan kita Dan kain kafan yang bagus itu salah satunya kain kafan yang dia memiliki corak Ataupun motif salah satu lembaran kain kafannya Maka kemudian itu merupakan salah satu disunahkan Kenapa kita disunahkan memperbagus kain kafan? Memperbagus bukan mempermewah Karena beda antara memperbagus dan mempermewah Karena kain kafan itu dipakai dalam satu riwayat yang sahih Dipakai ketika kita mengunjungi kerabat-kerabat kita yang sudah berada di alam barzah pula Itu kalau barzah itu kalau di dalam alam kubur mereka mendapatkan kenikmatan Jadi kalau ibu dan bapak punya orang tua sudah meninggal dunia Kalau kemudian mereka dalam kondisi sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur mereka kumpul Karena mereka dikumpulkan pada alam barzah Sebagaimana Nabi Muhammad Nabi Muhammad ketika akan meninggal dunia Apa perkataan Nabi Muhammad ketika meninggal dunia? Umati umati Bukan Ucapan Rasulullah ketika akan meninggal dunia di atas pangkuan Aisyah r.a Allahumma firrafikil a'la Ya Allah berada di antara teman-temanku di tempat yang tinggi Di mana itu? Di langit Di langit ini merupakan tempat alam barzah bagi ruhnya para Nabi dan para Rasul Karena ruh itu beda-beda kedudukannya Kalau ruhnya para Nabi dan para Rasul di langit Mengisi setiap lorong-lorong di langit Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Salah satunya langit keempat ada Nabi Musa Langit 5 ada Nabi siapa saya lupa itu Maka ruhnya para Nabi dan para Rasul di langit Ruhnya orang yang mati syahid Mereka ditaruh di dalam tembolok bunung hijau Di dalam temboloknya Ruhnya belum jasadnya Karena nanti kita akan ketemu dengan jasad kita secara utuh Kalau sudah di alamah syar Yang sekarang itu ruhnya Ditaruh di dalam tembolok bunung hijau Dia rumahnya di bawah arusnya Allah Nempel Ini kalau kita lihat lampu Nah kayak gitulah tempat-tempatnya para syuhada Atasnya langsung arusnya Allah Ruhnya orang solih Maka ditaruh di dalam tembolok burung Tapi bukan hijau Dan tempatnya bukan di bawah arusnya Allah Tapi di pohon-pohon yang Allah sediakan Artinya beda-beda Artinya ruh itu saling kumpul Selama mendapatkan kenikmatan kubur Itu kondisi ruh ketika mereka mendapatkan kenikmatan kubur Ada yang kondisi yang kedua Yaitu kondisi ketika ruh itu mendapatkan azab Ketika ruh itu mendapatkan azab Itu kondisi mereka bermacam-macam Sesuai dengan tingkat dosa dan tingkat Kemaksiatan yang dilakukan Makanya yang kita khawatirkan itu apa Ketika kita menuju kepada kematian Seorang mu'min itu harus tahu Harus mengerti Apa dosa dan kemaksiatan yang bisa menyebabkan azab kubur Tidak setiap dosa menyebabkan azab kubur Betul Tapi dosa-dosa itu ada banyak yang bisa menyebabkan azab kubur Makanya kalau disini diterangkan oleh Imam Kurtobi Kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur itu apa Para ulama lalu menerangkan Apa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita Dilapangkan urusan kubur kita Apa saja itu Satu Meninggalkan semua dosa yang memiliki implikasi dan kesekuensi azab kubur Apa dosa-dosa yang implikasi dan kesekuensinya itu Berakibat kepada azab kubur Satu Mengadu domba Namimah Naklul kalam Minal ghair ilal ghair Memindahkan satu ucapan manusia kepada manusia yang lain Untuk mengadu domba supaya tidak terjadi persaudaraan Dua Tidak sempurna di dalam dia beristinjak Bukan tidak beristinjak loh ya Tidak sempurna di dalam beristinjak Makanya istinjak itu harus hati-hati Makanya nama lain dari air kencing itu apa Nama lain dari air kencing itu Adap kubur Makanya harus paham Makanya saya ini untuk yang bapak-bapak dan untuk saya juga Kalau kita kencing pak Pastikan menjadikan orinoir itu bukan pilihan pertama kalau kita kencing Tapi orinoir itu tempat kita mengeluarkan kencing ketika kamar mandinya sudah tidak bisa dipakai Atau terlalu lama menunggu padahal kita sudah mau keluar air kencingnya Kenapa? Kalau kita pakai orinoir Ini kan banyak orinoir di masjid-masjid itu belum dipakai filter Belum dipakai apa? Penutup Dia kencing Sangat besar kemungkinan air kencing itu terciprat kepada baju dan celananya Terciprat kepada baju dan celananya Ironisnya orang ketika habis kencing di orinoir Kemudian dia pergi ke tempat utuh Lalu dia pede bahwasannya di bajunya dan celananya itu tidak ada cipratan air kencing Padahal kalau kita perhatikan Teknisnya orang ketika kencing di orinoir itu apa? Semakin rame orinoir itu Di belakangnya banyak orang Semakin dia akan menempelkan tubuhnya ke orinoir Supaya tidak terlihat auratnya Padahal kencing Kalau sudah keluar dari laki-laki dewasa Itu daya pentalnya itu sangat kencang Kalau tidak percaya Bapak perhatikan anak bapak yang kecil umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun Saya kalau memperhatikan contohnya Ja'far Umurnya 4 tahun Kalau kencing umur 4 tahun itu Kalau kencing cur itu cipratanya bisa jauh Itu kalau dia berwarna Nempel tuh warnanya tuh dimana-mana itu Tidak usah dibayangkan Ini kita untuk kesimpulan Itu baru Ja'far Minumnya belum sampai 2 liter Apalagi kemudian laki-laki dewasa yang tentunya minumnya teh Ya kan? Air putih, jus mangga, jus jeruk Air putih aja saya tukas segini tuh Masa Allah banyak bener ini Maka ini kemudian tentunya air kencingnya lebih kenceng Kok sampai perhatian sedetail itu Ustaz? Karena nama lain dari air kencing itu ada kubur Makanya saya selalu sampaikan Kalau habis kita kencing di Orinohir Selesai Kemudian kita mau wudhu Sunahnya Kedua telapak tangan kita Kemudian kita usah Yang belakang Kencingmu sejauh apa? Kita lemparin Depan aja Kayak begitu Kenapa sih kalau perdulis kayak gitu? Kebersihan itu salah satu perkara yang Allah cintai Jangan diremehkan Kesucian Empat puluh anak tangga yang bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah itu Anak tangga pertama itu kesucian Makanya maaf ya Allah bedakan antara orang yang tidur dalam kondisi suci Allah bedakan dengan orang yang tidur bukan dalam kondisi suci Makanya dalam satu riwayat dari Amru bin As diceritakan Allah itu kalau mendapati orang mu'min tidur Ruhnya dicabut oleh Allah dan mendekat kepada arasnya Allah Lalu ketika semua ruh sudah mendekat ke arasnya Allah Allah memberikan perintah Usjudu Semua ruh ini sujud sama saya Lalu Allah bagi dua Ruh-ruh ini, 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 di sana Ruh yang ini, 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 di sini Rasulullah bersabda Siapa ruh yang dijauhkan dari Allah Ruh yang tidak bersuci sebelum tidur Siapa ruh yang didekatkan dengan arasnya Allah dan dekat dengan Allah Ruh yang mereka bersuci sebelum tidur Disitu Ibn Kudamah berkata di dalam kitabnya Kalau orang tidur saja Allah bedakan Antara yang suci dengan yang tidak suci Apalagi ketika sadar